orang gak bisa kentutkan kembung berapa orang sih yang kentut bersyukur kadang-kadang mentuh yes malah konconi rapat direwatinya rasanya rapat tambah dihentuti coba bayar ngetut yang bunyi dut itu gak mambu sehingga bahaya itu lewat buyar kabel itu jadi bersyukuran yang bisa kentut ada orang-orang karena ususnya itu obstruktif jadi bismillahirrahmanirrahim sama orang boyoan saya beriksa Pak Agus kini kuloro Pak Agus eh madeprono muteran gedok dok gak apa-apa satunya dok aduh kemungkinan batu kan gitu kalau dok gak apa-apa dok gak apa-apa tapi kemeng spasme keselan salah posisi mungkin kamu jadi ototnya bulet tapi kalau dok nyeri ada batu ini periksaan foto betul di rumah sakit ada batunya terus yang apa katanya dokter ini operasi operasi biaya ini jadi zaman dulu teman ada pasien saya 30 juta sebelum ada BPJS dulu aku mau pakai teori mau Pak Agus minum sehari minimal 3 liter terus kamu beliau skipping skipping kan murah berapa ribu kamu minum 3 gelas tiap pagi terus lompat-lompat kan terkikis kencing apa batunya ini terus batunya turun akhirnya turun di foto kok turun di bawah kan terkikis tadi makin kecil jadi kena air itu tadi makanya Bapak Ibu mojok lupa minum air kalau air hangat lebih dahsyat lagi karena air hangat itu merangsang peristaltik khusus kalau minum air hangat pagi mesti buang air besar dan kalau minum air besar mesti seger karena gas amoniaknya tidak masuk di dalam pembuluh darah otak dan lain sebagainya kadang-kadang pusing ada kemungkinan beraknya tidak bisa rutin tiap hari ada yang 3 hari sekali kadang-kadang ada yang bisa pada waktu sakit bisa seminggu sekali begitu dia bisa berak langsung enak nah itu buang air besar terus yang satunya apa satunya kentut orang gak bisa kentut kan kembung berapa orang sih yang kentut bersyukur kadang-kadang metu yes menengai malah konconi rapat direwatinya rasa rapat tambah dintuti coba bayangin ngetut yang bunyi dintuti tidak mambu bahaya itu lewat itu jadi bersyukur yang bisa kentut ada orang-orang karena ususnya itu obstruktif jadi gak bisa bergerak dengan bagus makanya jalan kaki itu ususnya bergerak orang yang tiduran bentuk gak bisa bergerak gak bergerak kan jalan kaki ini bergerak khususnya makanya jangan remehkan jalan kaki apalagi ke masjid itu dandani kape hati ini tenang bahagia bisa ibadah olahraga gerak tulangnya padat ayo sekitar panggit kata